Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali membahas soal observasi diri. Ini untuk teman-teman kita yang P2 dan P3. P3 ke tahun 2023. Ini sudah bagian yang keempat. Soal yang pertama, salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Apa yang Anda lakukan agar siswa merasa senang dan semangat untuk berkreasi? A. Saya akan bertindak sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan katalisator yang mendukung pembelajaran siswa. B. Saya akan fasilitasi lebih siswa yang mempunyai kreativitas tinggi. C. Saya hanya memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berkreasi. D. Saya memberikan penilaian secara terbuka. Dan yang paling tepat di antara yang empat itu adalah yang A. Saya akan bertindak sebagai fasilitator, mediator juga, motivator, dan katalisator yang mendukung pembelajaran siswa. Kalau yang B dan C itu hanya memfasilitasi siswa yang kreativitasnya tinggi. Yang C, apresiasi hanya kepada siswa yang telah berkreasi. Sedangkan siswa yang kreativitasnya rendah, yang tidak berkreasi itu tidak diapresiasi dan tidak difasilitasi. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah A. Soal kedua, meskipun siswa melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, namun lingkungan luar kelas juga berpengaruh pada proses pembelajaran siswa. Lingkungan luar kelas yang kondusif membuat siswa belajar dengan baik. Namun sebaliknya, jika lingkungan luar tidak kondusif dan terjadi masalah, maka konsentrasi siswa akan terganggu. Bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan luar sekolah yang kondusif? A. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staff hingga petugas kebersihan. B. Menjalin komunikasi yang baik dengan penjaga sekolah. C. Lingkungan sekolah juga menjadi acuan penilaian kualitas sekolah sehingga harus dijaga dengan baik. D. Mencari donatur semanyak-banyaknya untuk melingkapi fasilitas di sekolah. B. Jadi yang paling tepat itu adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staff hingga juga melibatkan petugas kebersihan dan orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Soal ketiga, untuk menumbuhkan minat atau memotivasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar, lingkungan belajar harus difasilitasi untuk merefleksikan ekspektasi tinggi dalam meraih kesuksesan. Kondisi atau lingkungan pembelajaran yang kondusif wajib diterapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar-mengajar. Lalu, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif? A. Menata ruang kelas, suasana belajar-mengajar yang menyenangkan, mengadakan pembelajaran di luar sekolah terus-menerus. B. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, kediasama dengan orang tua untuk pengadaan fasilitas sekolah. C. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar kelas yang kondusif, komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antar siswa dan guru, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai keinginannya. B. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar kelas yang kondusif, komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara siswa dan guru, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai imajinasinya, dan menyepakati eturan bersama. Jadi, kalau dilihat yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau yang A, di sini, letak kesalahannya itu adalah mengadakan pembelajaran di luar sekolah terus-menerus, jadi tidak mesti selalu di luar sekolah. Kemudian, kalau yang B, kerjasama dengan orang tua untuk pengadaan fasilitas sekolah. Jadi, kalau untuk fasilitas sekolah, mungkin itu tanggung jawabnya memang lebih ke sekolah. Apalagi di saat sekarang, yaitu tidak boleh lagi ada penghutan dan segala macamnya. Kalau yang C, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai keinginannya. Jadi, tidak ada aturan yang mengikat di sini. Sudah disempurnakan oleh yang D, yaitu ada kesepakatan aturan bersama dalam berkreasi dan bermain sesuai imajinasi. Soal keempat, untuk membangun lingkungan belajar yang kondus ya, serana fisik yang ada di lingkungan sekolah yang harus diperhatikan yaitu A, aksesoris dinding kelas untuk menciptakan suasana yang menyenangkan B, ruang belajar yang bersih, nyaman, dan tertata rapi C, segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran D, ruang kelas dan serana-perasarananya, pengudaraan, alat atau media belajar, pencahayaan, pewarnaannya, dan pajangan hingga penataannya. Jadi, yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau aksesoris dinding terlalu banyak pun juga tidak mendukung terciptanya pembelajaran Secara baik Ruang belajar yang bersih, nyaman, dan tertata rapi saja Juga kurang mendukung untuk belajar yang kondusif Jadi, perlu juga pengudaraannya, pencahayaannya, dan pewarnaan, dan segala macam Soal kelima Untuk menciptakan kelas kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa Sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondisif Karena mereka telah membuat aturan yang disepakati Berikut hukuman ringan yang cocok untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama A, membersihkan ruang kelas, menghafalkan materi pelajaran, dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan B, berdiri di depan kelas, lari keliling lapangan, dan membersihkan kamar mandi C, membayar denda, disuruh keluar kelas, dan disuruh pulang D, tidak perlu ada hukuman fisik Nah, bagi yang melanggar aturan, itu cukup diberikan hukuman yang benar-benar ada manfaatnya Contohnya, membersihkan ruang kelas Kemudian, menghafal materi pelajaran, dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikannya Nah, itu juga membantu dia untuk menyelesaikan tugas tugasnya yang belum diselesai Soal ke enam Apa yang dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru A, guru hanya memberi nilai pada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar B, guru langsung mengoreksi pertanyaan atau jawaban siswa jika kurang tepat C, memberi kesempatan anak yang pandai dan memberani D, guru harus memberikan apresiasi kepada siswa yang mau bertanya dan menjawab pertanyaan Meskipun jawaban yang mereka berikan itu adalah salah Yang paling tepat itu adalah yang D Kalau guru hanya memberi nilai pada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar Jadi, siswa yang lainnya yang masih ragu-ragu dengan jawaban pertanyaannya itu tidak akan lagi berani untuk menjawab pertanyaan Begitu juga dengan kalau kita guru langsung mengkoreksi jawaban anak pada saat dia menjawab pertanyaan Itu menimbulkan keraguan sendiri bagi anak-anak yang memiliki kurang percaya diri Jadi, kita harus memberikan apresiasi kepada siswa yang mau bertanya Benar atau salahnya jawaban mereka itu harus diapresiasi Soal ketujuh, penata ruang kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang menangkan Ruang belajar yang bersih, nyaman dan tertata dengan rapi akan mendukung pembelajaran lebih baik Menata ruang kelas merupakan tugas bersama antara siswa dengan wali kelas yang bersangkutan Pihak sekolah tidak berkontribusi untuk penataan ruang kelas yang kondosnya Berikut kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah adalah Jadi, pihak sekolah juga bisa berkontribusi untuk penataan ruang kelas Caranya adalah A. Meminta perserta didik membeli aksesoris kelas B. Melengkapi sarana persana di kelas C. Memberi sanksi pada kelas yang tidak rapi D. Mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat dan lingkungan sekolah Jadi, kontribusi dari pihak sekolah yaitu cukup dengan melengkapi sarana dan para sarana kelas Seperti pepan tulisnya, kemudian meja kursi, dan segala macamnya Soal ke delapan Menata ruang kelas bukan hanya menjajarkan kursi dan media yang teratur Melainkah melengkapinya dengan administrasi kelas Contoh administrasi kelas diantaranya A. Dena tempat duduk, jadwal pelajaran, struk kelas, dan daftar piket B. Aksesoris dinding kelas untuk menciptakan suasana yang menyenangkan C. Lukisan hasil siswa atau kelima positif yang memotivasi belajar siswa D. Kalender, jam dinding, dan A. Kebersihan Jadi, yang paling tepat itu adalah yang A. Dena tempat duduk, itu yang administrasinya Jadwal pelajaran, struktur kelas, dan daftar piket Demikianlah Bapak-Ibu, pemasan soal pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan saya doangkan semoga Bapak-Ibu lulus P3K tahun ini Demikian saja, Assalamualaikum Wr. Wb